Jepang Semua orang sepertinya mengenal Jepang dengan sebutan negara matahari terbit, dan juga sebuah negara dengan beragam budayanya yang unik. Tapi apa saja sih yang kamu ketahui lagi tentang Jepang selain itu? Selama lebih dari ratusan tahun, Jepang telah menjadi salah satu negara dengan peradaban terkuat di dunia. Pengaruh dari budaya, teknologi, dan masyarakatnya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Tapi jika semua itu tidak dipengaruhi dari titik awal peradaban mereka, belum tentu Jepang akan menjadi yang terhebat. Lalu, bagaimana kondisi Jepang jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Kita akan mulai membahasnya dari geopolitiknya terlebih dahulu. Negara Jepang terletak tepat di lepas pantai timur benua Asia, di antara Samudera Pasifik dan Laut Jepang. Negara ini membentang mulai dari Laut Akautsik di sebelah utara, dan Laut Cina Timur di bagian selatannya. Jepang terdiri dari 47 prefektur atau wilayah yang memiliki kekuasaan yang mandiri. Dan masing-masing prefektur memiliki bendera dengan gaya minimalis yang indah. Prefektur ini dibagi menjadi empat kategori, yaitu Ken, To, Fu, dan Dou. Ken terdiri dari 43 prefektur, lalu To yang bisa diartikan sebagai kota besar prefektur satu metropolis, atau bisa disebut ibu kota. Hanya Tokyo yang masuk dalam kategori ini. Sementara, Fu mengacu pada prefektur perkotaan dan kota-kota seperti Osaka dan Kyoto termasuk di dalamnya. Sedangkan Dou merupakan prefektur satu sirkuit, istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk kepada wilayah Jepang yang terdiri dari beberapa provinsi. Dan Hokkaido merupakan satu-satunya Dou yang tersisa sampai saat ini. Prefektur dikelompokkan menjadi delapan wilayah, yakni Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu, sedangkan prefektur Okinawa dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kyushu. Namun, daerah-daerah tersebut tidak secara resmi ditentukan. Wilayah-wilayah itu tidak punya pejabat terpilih, juga tidak ada badan hukumnya, tapi dibuat urutan prefektur berdasarkan lokasi geografis yang sering mereka gunakan. Tokyo adalah ibu kota Jepang, yang juga sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Dengan wilayah metropolitan yang lebih besar, termasuk Kanto, yang memiliki penduduk sekitar 37 juta orang, dan jumlah ini berarti lebih dari seluruh populasi penduduk Kanada. Tokyo juga terdiri dari 23 kota kecil, yang disebut sebagai bangsal, dan bangsal yang lokasinya paling dekat dengan ibu kota adalah Chioda, yang menjadi tempat bagi Kaisar, Perdana Menteri, dan Mahkamah Agung. Selain Tokyo, kota-kota besar lainnya antara lain adalah Osaka dan Nagoya. Yang perlu kalian ketahui adalah 90 persen orang Jepang tinggal di kota, dan sebagian besar berada di Honshu dan Kyushu. Beberapa bandara tersibuk di Jepang antara lain, Bandara Tokyo Haneda, Narita Internasional, Kansai Internasional, dan Fukuoka Internasional yang ada di Kyushu. Jepang terdiri dari sekitar 6.852 pulau yang berbeda, tapi sekitar 97 persen daratannya terdiri dari 4 pulau penting, yaitu Hokkaido, Honshu, Kyushu, dan Shikoku. Di bagian selatan empat pulau utama ini, terdapat kepulauan Ryukyu, yang membentang tepat di sebelah selatan Kyushu, dan sebagian wilayahnya termasuk dalam prefektur Okinawa. Jepang juga bisa dibagi lagi menjadi 10 wilayah utama, jika dilihat dari sejarahnya, di mana 6 di antaranya terbagi ke dalam wilayah Honshu. Berkeliling di Jepang sangatlah mudah, sebab negara ini sering disebut-sebut sebagai negara dengan sistem transportasi publik terbaik di dunia. Mereka memiliki jalan tol dan jalur kereta api di mana-mana, bahkan ada jalur yang memotong gedung perkantoran. Yang paling terkenal adalah kereta peluru Shinkansen, yang bisa membawa kita ke segala penjuru Honshu dan Kyushu, serta bagian paling ujung Hokkaido. Tapi, kereta ini tidak bisa membawa kita ke Shikoku. Jika ingin pergi ke Shikoku, maka kita harus naik kereta yang lebih lambat di jalur Seto Ohashi dan melewati jembatan Seto. Pada dasarnya, Jepang terlihat seperti sebuah mesin besar yang terus berlari dan bergerak dengan cahaya terang. Pending machines, robot, dan segala sesuatu dengan gambar kartun, bahkan tempat sampah yang ada di sana pun dihiasi dengan gambar-gambar kartun. Beberapa tempat terkenal yang ada di Jepang antara lain adalah Tokyo Sky Tree, yang merupakan bangunan tertinggi kedua di dunia, Pagoda Miyajima, Istana Matsumoto, Istana Himeji, dan Istana Osaka, Kuil Fushimi Inari, The Great Buddha Hall, Gedung Nakagin Capsule, Jembatan Akar di Lembah Lya, di Shikoku, Museum Ramen, berbagai restoran unik, serta pemandian air panas, Sokushinbutsu atau Biksu yang melakukan proses mumifikasi dirinya sendiri, hotel yang dikelola oleh robot, museum ninja di Iga, Jurang Kanmangafuchi, Kuil Besar Ise, Desa Tradisional Shirakawako, Taman Hiburan Terbengkalai Greenland, dan Nara Dreamland, Kochiah Hill, dan Kuil Itsukushima, yang memiliki banyak koleksi benda-benda bersejarah. Meskipun terkenal dengan kota metropolitan dan gedung-gedung pencakar langitnya, Jepang tetap bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat. Untuk menjaga alamnya. Daratan Jepang mungkin tampak indah dari luar, tapi sebenarnya memiliki potensi yang berbahaya di bagian dalamnya. Kelemahan geografis Jepang adalah kerentanan yang parah terhadap bencana alam. Negara ini merupakan kepulauan vulkanik yang terletak di bagian paling berbahaya, karena Jepang berada di area yang disebut cincin api pasifik, di mana empat lempeng tektonik utama bertemu, yaitu lempeng pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Amerika Utara. Ini berarti bahwa Jepang tidak hanya rentan terhadap gempa, tapi juga rentan dengan tsunami. Tsunami ini berasal dari aktivitas bawah laut, seperti yang belum lama ini terjadi di Fukushima, di mana pusat gempa berasal dari Palung, Jepang yang berada di lepas samudera Pasifik. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di tahun 2011 memicu kehancuran reaktor nuklir di Fukushima. Peristiwa itu kemudian memunculkan protes karena opini publik yang menentang pembangunan energi nuklir dan menyebabkan penutupan seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di negara itu pada tahun 2012. Saat ini hanya ada 4 persen sumber listrik Jepang yang dihasilkan dari tenaga nuklir dan membuat Jepang makin tergantung dengan impor bahan bakar fosil. Bencana lain juga dapat menyerang mereka kapan saja. Jepang adalah salah satu negara paling rentan dengan bencana alam di dunia. Dua peringkat teratas bencana alam dengan kerusakan paling besar dalam sejarah manusia pernah terjadi di Jepang. Yaitu gempa bumi dan tsunami Tohoku pada 2011 yang menyebabkan kerusakan sebesar 411 miliar dolar dan gempa bumi besar di Hanshin pada tahun 1995 yang menyebabkan kerusakan sebesar 330 miliar dolar. Lokasi geografis Jepang terletak di pertemuan empat lempeng tektonik yang saling menumbuk dan menggesek satu sama lain yang seringkali menyebabkan gempa bumi besar dan tsunami yang menghancurkan. Tapi itu bukanlah satu-satunya bencana yang perlu dikhawatirkan oleh Jepang. Pertemuan lempeng ini juga membuat Kepulauan Jepang memiliki 108 gunung berapi aktif yang berarti 10% dari jumlah gunung berapi di seluruh dunia ada di sini. Dan gunung-gunung itu sesekali meletus dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Banyaknya bencana alam dan kondisi geografis yang keras telah membuat pembangunan di Jepang menjadi sulit. Tapi mereka juga membuat invasi dari luar Jepang menjadi hal yang sulit untuk diraih. Sepanjang sejarah, Jepang tidak pernah sekalipun berhasil ditaklukkan oleh kekuatan dari luar dan sebagian alasan dari hal ini adalah karena lokasi Jepang yang jauh dari negara-negara kuat di dunia. Contohnya, China berlokasi sejauh 800 km dari perairan terbuka. Satu-satunya invasi yang terjadi melewati jalur ini adalah saat pasukan Mongol berusaha menyerang Jepang dua kali pada abad ke-13. Dan pasukan ini juga dua kali mengalami kegagalan akibat dua bencana angin topan yang berbeda yang menyapu bersih armada mereka. Bencana alam kadang bisa menjadi bala bantuan bagi Jepang. Karena lokasi Jepang berada jauh dari kekacauan yang terjadi di Asia dan seluruh dunia, mereka memiliki pilihan melakukan kebijakan isolasi kapan saja. Seperti yang mereka lakukan selama dua abad lamanya antara tahun 1641 sampai 1853 saat Jepang memilih untuk tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar dan menghukum siapapun yang meninggalkan pulau dengan hukuman mati saat mereka kembali. Tapi karena kurangnya bahan baku dan lahan pertanian serta kebutuhan untuk mencukupi kehidupan ekonomi rakyatnya, membuat Jepang melakukan kebijakan imperialisme yang sangat berbeda untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jepang juga memiliki beberapa gunung api yang masih aktif seperti gunung Aogashima dan Mount Aso. Keberadaan gunung api ini di sisi lain membuat Jepang memiliki banyak sekali sumber air panas alami yang sangat indah yang seringkali dijadikan tempat pemandian yang disebut sebagai onsen. Hampir 70 persen wilayah Jepang juga merupakan wilayah pegunungan. Dengan puncak tertingginya yang berada di gunung Fuji yang secara teknis masih merupakan gunung api aktif yang pernah meletus sekitar 300 tahun lalu. Retakan yang terjadi di antara lempeng Filipina dan lempeng Eurasia menciptakan Japanese Alps atau Alpen Jepang yaitu serangkaian pegunungan yang berada di Honshu. Meski memiliki kondisi alam yang berbahaya, tapi Jepang juga dianugerahi dengan berbagai flora dan fauna yang unik. Hampir 70 persen wilayah Jepang merupakan hutan subur dengan sumber air alami seperti sungai terpanjang, yaitu sungai Sinano, dan danau terbesar yaitu Danau Biwa yang ada di Honshu. Satwa endemik yang bisa ditemui antara lain tawan raksasa Jepang, monyet makaka, tanukis, salamander raksasa, kucing ekor bundel, serau, rubah merah, bangau mahkota merah, anjing shibainu, burung pegar hijau, dan juga ikan koi. Selain itu, Jepang juga memiliki beberapa wilayah yang menjadi habitat hewan-hewan liar seperti Tashirojima yang dikenal sebagai pulau kucing, Okunoshima yang disebut sebagai pulau kelinci, lalu ada kota Miyajima yang menjadi habitat rusak-rusak liar Miyagizau yang dihuni rubah-rubah liar, dan tentu saja yang paling terkenal adalah Jigokudani di mana kita bisa melihat monyet-monyet yang sedang berendam di pemandian air panas. Dengan hanya sekitar 20 persen lahan subur yang bisa ditanami, Jepang akhirnya berpikir out of the box dengan melakukan pertanian di lautan. Saat ini, Jepang terkenal sebagai negara aquaculture paling maju di dunia. Mereka tidak hanya memiliki armada laut pedagang terbesar di dunia, tapi mereka juga mengambil berbagai hasil laut mulai dari kerang hingga rumput laut yang ada ditambak di lepas pantai. Orang-orang Jepang sangat menyukai ikan, dan di sana bahkan terdapat pasar ikan terbesar di dunia, yaitu Tsukiji. Kita juga tentu sudah mengenal berbagai makanan Jepang, seperti sushi, mochi, atau ramen. Tapi selain itu, ternyata Jepang gemar membuat snack, minuman, dan dessert dengan rasa yang aneh, seperti Pepsi rasa yoghurt, spaghetti dalam bentuk es potong, es krim rasa kuda dan gurita, juice pancake, kerupuk tawon, dan coklat Kit Kat dengan beragam rasa unik yang disuguhkan oleh Nestle Jepang. Jepang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia, dilihat dari jumlah pendapatan perkapitannya, dan berbagai macam teknologi serta industri otomotif menjadi penyumbang terbesarnya sejak pertengahan abad ke-20. Beberapa perusahaan otomotif terbesar di Jepang, antara lain adalah Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, dan Subaru. Sementara dari industri teknologi dan anak perusahaannya adalah Hitachi, Sony, Epson, Canon, Toshiba, Fujitsu, Panasonic, Nikon, dan Nintedo. Di sisi lain kemajuan teknologi ini membuat masyarakat Jepang dikenal sebagai yang paling mudah menghasilkan sampah karena seringkali menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna lalu membuangnya. Jepang juga dikenal sebagai negara terdepan dalam teknologi pengetahuan dan robotnya yang membuat negara ini menerima penghargaan Nobel terbanyak dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan negara Asia lainnya. Meskipun dengan populasi yang tinggi dan keterbatasan ruang, orang-orang Jepang tahu betul bagaimana caranya berkonsolidasi dan berinovasi. Jepang memiliki populasi sekitar 126 juta penduduk dan menjadi negara terpadat ke-11 di dunia. Negara ini terbilang sangat homogen karena 98 persen populasinya merupakan etnis Jepang. Sementara sisanya adalah etnis Korea, China, dan sebagian kecil etnis Kaukasia yang berasal dari Amerika dan Eropa. Serta suku asli Jepang yaitu orang-orang Ryukyu dan Ainu yang menggunakan bahasa mereka masing-masing. Suku Ainu sebagian besar bisa ditemukan di Hokkaido dan sebagian lainnya menghuni kepulauan Kuril. Suku ini memiliki ciri khas di mana para laki-lakinya menumbuhkan jenggot sementara para wanitanya memiliki tato di bibir dan lengan mereka. Sampai saat ini ada sekitar kurang dari 30.000 suku asli Ainu yang tersisa. Tapi jumlahnya bisa bertambah lebih dari 200.000 orang jika kita menambahkan suku Ainu lainnya yang telah berasimilasi ke seluruh wilayah Jepang dan sedikit sadar akan budaya mereka sendiri. Sementara itu suku Rukyu disebut juga sebagai orang-orang Okinawa yang dikenal memiliki seni, tradisi, serta kepercayaan yang berbeda. Sebagian besar orang-orang di dunia mungkin cukup mengenal kebudayaan Jepang seperti samurai, geisha, sumo, kabuki, musik samisen, dan kimono. Sebagian besar orang Jepang berbicara dengan bahasa mereka sendiri yang sebenarnya cukup mudah untuk dipelajari, tapi cukup sulit jika belajar menulisnya. Bahasa Jepang menggunakan tiga jenis alfabet yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana dan katakana adalah suku kata yang terdiri dari 46 karakter dasar yang masing-masing sesuai. Artinya, ada dua cara untuk menulis masing-masing suku kata. Sedangkan kanji pada dasarnya adalah susunan abjad Cina yang memang berasal dari bahasa Cina. Dan ini berarti orang-orang Cina bisa dengan mudah mengerti bahasa Jepang hanya dengan membaca tanda hurufnya. Karena sebagian huruf tersebut memiliki arti yang sama, hanya berbeda pengucapannya saja. Ini memang cukup sulit untuk dijelaskan, tapi alasan mengapa orang Jepang menggunakan tiga jenis alfabet adalah karena masing-masing alfabet digunakan untuk kata-kata dan arti tertentu. Mereka tidak menggunakan spasi saat menulis, jadi masing-masing jenis alfabet digunakan untuk memisahkan kata. Sementara, huruf katakana digunakan untuk menuliskan kalimat asing. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai sejarahnya. Secara singkat, sejarah Jepang dimulai saat periode Yayoi, kemudian berlanjut ke periode Kofun, lalu ke periode Asuka, di mana kebudayaan Cina mulai masuk ke Jepang. Setelah itu berlanjut ke periode Heian, periode Kamakura, terjadinya perang provinsi, lanjut ke periode Azuchi Momoyama, restorasi Meiji yang menandakan dimulainya industrialisasi di Jepang, Perang Dunia I yang menghancurkan perekonomian Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang saat ini dikenal sebagai salah satu negara penghasil otomotif terbesar. Peralatan elektronik dan robot lalu memperdagangkan barang-barang tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan bahan makanan yang mereka butuhkan. Aku yakin motor atau mobil kamu juga berasal dari Jepang, iya nggak sih? Kepulauan Jepang juga dikenal karena miskinnya sumber daya alam yang ada di sana. Negara ini tidak memiliki cadangan minyak, gas alam, batu bara, dan mineral. Karena itulah, mereka selalu mencari negara lain untuk mendapatkan sumber daya agar bisa menghidupi populasinya dan menggerakkan perekonomian, entah itu dengan perdagangan atau dengan penjajahan. Ekonomi industri Jepang yang berkembang pesat pada abad ke-20 menuntut adanya kebutuhan akan minyak, batu bara, baja, dan tentu saja makanan. Karena kondisi geografis Jepang yang tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan itu, Jepang akhirnya memilih untuk melakukan perebutan dan peperangan untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Jepang kemudian berhasil menaklukkan Taiwan dari China, mengalahkan Rusia, dan menaklukkan Korea, menyerang Jerman dan merebut kekuasaan mereka di Kepulauan Pasifik, lalu menyerang China kembali untuk merebut Manchuria, dan pada akhirnya berhasil menjajah sebagian wilayah China. Ini adalah sebuah candu berbahaya bagi Jepang, karena setiap serangan yang mereka lakukan membuat Jepang terus mendapatkan sanksi internasional yang membuat negara itu dilarang melakukan perdagangan dan akhirnya mereka memilih untuk melanjutkan peperangan. Saat Amerika Serikat mengembargo Jepang pada tahun 1940 dan menghentikan persediaan minyak untuk mereka, pihak militer Jepang kemudian mengkalkulasi bahwa mereka hanya memiliki cadangan minyak untuk dua tahun berikutnya. Kebutuhan akan minyak dan pelarangan perdagangan tersebut membuat militer Jepang memutuskan untuk menjajah Indonesia dan Filipina yang pada akhirnya membuat seluruh dunia memusuhi mereka. Jepang terus memaksakan diri untuk menguasai seluruh wilayah Pasifik dan karena semakin menipisnya cadangan minyak dan batu bara dengan cepat yang tidak mungkin bisa mereka isi kembali, Jepang pasti akan kalah melawan koalisi besar yang tidak pernah mereka harap untuk bisa dikalahkan. Menyerang Jepang sendiri adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat buruk. Jepang mengerahkan pertahanan besar-besaran di seluruh wilayah kepulauannya yang menyebabkan jutaan korban dari pihak sekutu. Karena tidak ingin berurusan dengan hal itu, Amerika Serikat kemudian memilih untuk menjatuhkan bom atom dan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 2 September 1945, MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan pemerintah Jepang melakukan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan di atas kapal perang Amerika Kamis Sauri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Setelah pertempuran itu, Jepang kehilangan semua hasil penyerahan mereka sejak revolusi industri terjadi dan sekali lagi mengalami kekurangan sumber daya dan lahan pertanian di negara mereka. Jepang kemudian lanjut mengakui wilayah bagian selatan Pulau Kuril. Tapi karena wilayah itu telah dianeksasi atau diambil paksa oleh Uni Soviet sebelum diambil alih Rusia setelah perang dan karena perselisihan yang terus terjadi, Rusia dan Jepang sampai tahun 2019 tidak pernah sepakat untuk menandatangani perjanjian damai guna mengakhiri Perang Dunia Kedua antara mereka. Sampai hari ini, Jepang tetap memperjuangkan lokasi geografis pulau tersebut dengan menjual sumber dayanya alih-alih menaklukkannya. Pada dasarnya semua pulau tersebut dikelola oleh Rusia. Tapi Jepang mengklaim dua pulau yang terdekat dengan Hokkaido yaitu Iturub dan Kunashir yang hanya berjarak kurang dari 16 km dari Hokkaido. Saat cuaca cerah, kalian bahkan bisa melihat dua pulau tersebut dari pantai Hokkaido dan di pulau ini juga terdapat patung Lenin. Rusia dan Jepang memang sejak lama telah bersengketa untuk memperebutkan wilayah ini. Bahkan suatu ketika, Jepang pernah berusaha menguasai pulau Sakhalin milik Rusia yang berada di sebelah utara samudera pasifik pada tahun 1800-an. Selain itu, ada juga pulau Dokdo atau pulau Takeshima yang juga disengketa oleh Jepang dan Korea Selatan. Sampai saat ini, Korea Selatan telah membangun pos penjagaan di pulau tersebut dan mereka menjaga pulau itu dengan sangat ketat. Kemudian, ada pulau Okinotorishima yang sepertinya menjadi pulau paling terpencil di Jepang di mana pulau ini berbentuk karang dangkal yang berada di tengah-tengah lautan. Meski tak terlihat seperti pulau pada umumnya, tapi di sini terdapat tiga helipet dan sebuah gedung penelitian. Tidak ada perselisihan diplomatik terhadap pulau ini, tapi Jepang berselisih paham dengan PBB mengenai apakah wilayah ini pantas atau tidak disebut sebagai pulau untuk dimasukkan ke dalam zona ekonomi eksklusif di tengah laut. Negara ini adalah satu-satunya di dunia yang mempraktekan Sintoisme, yaitu sebuah kepercayaan yang memuja kami sama, yaitu Tuhan atau Dewa adalah sebuah entitas supernatural yang meyakini alam, objek, dan manusia dapat menjadi Dewa. Ajaran agama Sinto sudah ada sejak zaman kuno tanpa pendiri atau doktrin dan didasarkan pada kepercayaan dan pemujaan terhadap Dewa-Dewa yang ditemukan di banyak kuil di seluruh Jepang. Di Jepang terdapat sebuah filsafat yang disebut 8 juta Dewa di mana dipercayai bahwa Dewa bersemayam di berbagai hal yang ada di dunia termasuk Dewa yang muncul dalam mitologi. Ini memberitahu kita bahwa orang Jepang memiliki rasa hormat dan pemujaan yang kuat terhadap alam. Sekitar 80% penduduk Jepang mempraktekan ajaran Sinto dengan berkunjung ke kuil dan menyalakan dupa lalu berdoa. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tidak ingin mengatakan bahwa mereka penganut Sinto sebab tidak ada ritual formal yang bisa menunjukkan seseorang secara pasti menjadi penganut ajaran ini. Sementara itu, 35% lainnya mengakui sebagai penganut agama Buddha dan 3% lainnya mengaku beragama Kristen. Sampai hari ini ada sekitar 81.000 kuil Sinto di Jepang dan 85.000 orang telah ditunjuk sebagai pendeta Sinto di berbagai penjuru negeri. Secara teknis, Sintoisme menjadi penting bagi masyarakat Jepang sebab mereka menganggap bahwa seorang kaisar adalah keturunan langsung dari Amaterasu, yaitu Dewi Matahari, yang artinya seorang kaisar memiliki otoritas tertinggi dalam ajaran Sinto ini. Meskipun di masa sekarang hal ini lebih terlihat sebagai sebuah tradisi daripada mempercayai bahwa seorang kaisar adalah utusan Tuhan. Sampai saat ini di Jepang masih terdapat keluarga kekaisaran dengan kaisar Akihito yang memegang tahta sejak tahun 1989 yang membuat Jepang menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki sistem kekaisaran. Sebagian orang beranggapan jika Sintoisme menjadi sebagian alasan mengapa Jepang memiliki industri kartun dan anime yang sangat maju sebab banyak sekali cerita-cerita kartun tersebut yang terinspirasi dari legenda ajaran Sinto dan Kaming. Selain itu Jepang juga menjadi negara yang memproduksi video game yang paling banyak dimainkan di dunia. Contohnya adalah Super Mario, Sonic, dan Pokemon. Sudah bukan rahasia dunia kalau Jepang menjadi produsen film dewasa terbesar di dunia, bahkan ditampilkan lewat komik manga, game, hingga film animasi yang disebut hentai. Dunia pornografi telah ada sebelum abad ke-13 yang dipublikasikan melalui lukisan dan cerita bertema yang disebut Sunda. Dalam beberapa hal, orang-orang Jepang banyak yang mengakui jika mereka seringkali lari dari kenyataan dan menciptakan dunia mereka sendiri dan hal ini mungkin berhubungan dengan sejarah mereka yang dulu pernah melakukan isolasi diplomatik. Sementara dalam hal lainnya, kehormatan dan ketekunan menjadi sangat penting bagi mereka yang membuat mereka berambisi untuk memiliki gelar serta status terhormat yang seringkali dipamerkan. Jepang Jepang memiliki populasi orang-orang lanjut usia tertinggi di dunia dengan sekitar 26 persen penduduknya berusia di atas 65 tahun sedangkan hanya 12 persen penduduknya yang berusia 1 hingga 14 tahun. Para sosiolog memiliki banyak teori mengenai hal ini tapi sebagai tambahan hal ini bisa disebabkan karena kurangnya ketertarikan secara seksual di antara para milenial di Jepang dimana para laki-lakinya bahkan memiliki istilah sebagai Soushoku dan-shi atau Herbiforce yang artinya laki-laki yang tidak memiliki ketertarikan seksual. Orang-orang Jepang juga seringkali terlalu banyak bekerja dan bahkan ada istilah yang disebut Paroshi yang artinya bekerja sampai mati. Beberapa tokoh-tokoh terkenal dari Jepang atau memiliki darah Jepang antara lain adalah Kaisar Hirohito Fukuzawa Yukichi Honda Tadakatsu Kukai Maeda Toshie Tokugawa Leasu Murasaki Shikibu Saigo Takamori Akira Kurosawa Hayao Mizaki Soichiro Honda Miyoshi Umeki Hibari Misora Rinko Kikuchi Osamu Dazai Kei Nishikori Ayumi Hamasaki Takeshi Kitano Masu Yoshison Akira Toriyama Sadako Ogata Taiho Koki Masako Katsura Ichiro Suzuki Hanae Mori Ken Watanabe Downtown Duo Keisuke Honda Dan Shinji Kagawa Oke Sekarang kita lanjut hubungan internasional Jepang dengan berbagai negara di dunia ya Jepang banyak ambil bagian dalam hubungan diplomatik dengan menjadi anggota dari G20 G8 IMF WHO PBB EAS dan Interpol Mereka berhubungan baik dengan Brazil Peru dan Filipina dimana di negara-negara tersebut terdapat komunitas orang-orang Jepang Orang-orang dari ketiga negara tersebut juga banyak yang berkunjung ke Jepang bahkan Peru pernah memiliki presiden asal Jepang Sementara itu orang-orang Jepang melihat Perancis sebagai negara Eropa yang eksotis dimana bahasa Perancis menjadi bahasa kedua setelah Inggris yang banyak dipelajari oleh orang-orang Jepang Kemudian negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Palau Kiribati dan Marshall Islands juga memiliki hubungan dekat dengan Jepang meskipun Jepang pernah menduduki mereka di awal abad ke-20 Jepang juga berhubungan baik dengan China dan Korea Selatan dimana ketiga negara ini dianggap mendominasi perdagangan di Timur Sementara itu orang-orang Jepang menganggap bahwa negara yang menjadi sahabat dekat mereka adalah Amerika Serikat dan Taiwan Meskipun di atas kertas mereka tidak pernah menganggap Taiwan sebagai negara yang berdaulat Taiwan juga menjadi negara yang paling lama diduduki oleh Jepang selama periode kekaisaran Sedangkan dengan Amerika Serikat meskipun kenangan tentang Perang Dunia Kedua sulit untuk dilupakan begitu saja tapi pada akhirnya mereka tetap bisa berhubungan baik Amerika juga menginvestasikan uang mereka kepada Jepang dan pada tahun 50-an Jepang mulai bangkit dalam berbagai industri setelah perang Jepang memang masih berjuang dengan kondisi geografisnya yang terbatas dan tetap berusaha mencari sumber daya di negara lain dengan cara yang berbeda dari yang pernah mereka lakukan sebelumnya Tentu saja cara Jepang mengatasi masalah keterbatasan geografis di masa lalu dengan cara penjajahan tidak pernah bisa dibenarkan Kamu tahu logika membawamu dari A hingga Z sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat dan disinilah kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini Seperti biasa jika kamu mau aku membahasnya silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Oke terima kasih Bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.